Hai teman-teman, kembali lagi di vlog saya, Eric Black, mengenai seputaran ikan hias di sini. Di sini saya kedatangan seorang tamu yang akan belajar memelihara ikan dari nol. Dan sebelumnya teman saya ini belum pernah melihara ikan. Dan dia akan mencoba bagaimana caranya memelihara ikan lohan. Ya, ini kelohan saya. Ya, ini adalah teman saya. Siapa namanya? Riki. Ya, ini adalah Bang Riki. Bang Riki sudah pernah melihara ikan sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Jadi, sekarang Bang Riki akan memelihara ikan ya? Betul. Ya, tujuan Bang Riki ke sini untuk membeli ikan atau untuk bagaimana dulu? Mencari ilmu atau bagaimana? Saya mau belajar dulu. Oh, mau belajar dulu. Ya, bisa saya bantu Bang Riki. Untuk mengenai pertanyaan-pertanyaannya, Bang Riki bisa langsung sampaikan ke saya. Saya akan membantu Bang Riki untuk menjawab pertanyaan semampu saya, sesuai progresen saya. Ya, di sini saya akan memberi tahu bagaimana cara saya memprogres. Dan setiap breeder, setiap pemelihara itu progresnya beda-beda. Jadi, kalau Bang Riki mau ikut, silakan. Tidak mau ikut, saya juga tidak memaksa. Oke? Oke. Oke. Pertanyaan pertama Bang Riki. Gimana sih cara progres ikan untuk usaha bagus kayaknya? Oh, progres ikan. Oke. Ya, kita langsung aja ke sini Bang Riki. Ya, di sini dalam memprogres ikan, hal yang pertama kita perhatikan adalah genetik ikan itu sendiri. Genetik sangat penting. Jadi, genetik-genetik ikan ini kita harus melihat sesuai dengan isi hati Bang Riki, melihat ikannya, naksirnya yang mana, suka yang mana, Baliki cari yang bagus. Terus, untuk progresnya dalam pakan. Pakan, di sini saya menggunakan tiga pakan. Di sini saya tidak promosi ya. Di sini saya menggunakan pakan 99, ini fungsinya untuk menaikkan warna, menaikkan jenung juga, dan untuk mutiara. Di sini sudah all in. All in one dalam satu ini. Dan di sini ada saya menggunakan teler face color. Ini fungsinya untuk warna, menaikkan warna sangat cepat. Nah, di sini adalah Okiko Head Up. Dan pakan satunya lagi adalah cacing beku atau disebut cabai. Itu cacing beku biasanya saya kasihkan pagi hari. Jadi, cara saya memprogres begini, Pak Riki. Di dalam satu bulan ada 4 minggu. Iya, betul? Ada 4 minggu. Minggu pertama paginya saya kasih makan cacing beku. Kemudian sorenya saya memberikan pelet 99. Jadi, seterusnya seperti itu. Senin, Selasa, Rabu, Kabus, Jumat. Pagi cacing beku, sorenya 99. Satu hari hanya 2 kali. Dan hari Sabtunya, pagi saya kasih cacing beku juga. Sorenya saya kasih pelet 99. Itu makan terakhir. Jadi, ikan puasa di hari Minggu. Kebetulan hari Minggu saya sibuk. Jadi, hari Minggu ikan saya puasa. Jadi, hari Sabtu makannya terakhir. Minggu satu hari puasa. Senin pagi, baru saya kasih makan lagi. Ya, di Minggu kedua, saya pakainya tetap sama cacing beku. Dan, peletnya tidak 99 lagi. Tapi, menggunakan pelet Okiko Head Up. Ini fungsinya agar protein yang pada 99 ini, ini proteinnya lebih banyak untuk kewarna. Jadi, takutnya ikannya menjadi hitam. Jadi, saya menggunakan Okiko Head Up untuk jenong. Untuk menaikkan jenongnya. Ya, ini kadar lemaknya sangat banyak untuk jenong. Dan proteinnya saya rasa sangat sedikit. Sehingga tidak membuat ikannya menjadi hitam atau warna. Selama satu minggu. Selama satu minggu seperti itu. Terus, bisa kita kasih juga dalam satu minggu itu selang-seling kasih udang satu kali atau jangkrik. Tapi, ingat teman-teman, cuma satu kali. Dalam satu minggu jangkrik dan udang cuma satu kali. Karena kalau berlebihan, ikan biasanya air akan kotor dan ikan akan menjadi kelebihan protein kalau jangkrik. Kalau udang juga, harinya cepat kotor. Ini minggu kedua, Okiko Head Up. Minggu ketiganya, sipil kuasa juga sama. Setiap hari minggu, kuasa satu hari. Minggu ketiga, saya menggunakan cacing beku juga paginya. Itu tetap cacing beku. Sorenya saya menggunakan face color. Face color untuk warna ikan saya. Sama juga, pagi cacing beku, sorenya face color. Dan ini dalam pemberian face color, tidak boleh kasih udang dan jangkrik lagi. Karena proteinnya sudah banyak untuk warna. Ini kita pakai satu minggu. Hari minggu juga kuasa. Nah, ini hasil progresan saya. Yang ini. Ini ukurannya baru dua jarian. Ya, atau sekitar 7 cm. Ini ikannya masih kecil. Tapi sudah seperti ini. Ya, ini. Ini menggunakan progres yang saya progres dari ini semua. Ya, ini. Nah, ini baru, ini masih makan cacing beku. Belum saya progres karena masih begitu kecil. Nah, ini sudah mulai naik progres. Warnanya sudah full semua ini. Dan, untuk minggu keempatnya. Minggu keempat, saya tidak menggunakan pelek ini semua lagi. Minggu keempat, saya menggunakan cacing beku. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, semuanya cacing beku. Itu fungsinya untuk menurunkan kadar protein pada ikan itu sendiri. Karena kalau terus menurut kita kasih pelet, ikan pasti akan hitam. Sirip-sirip bawahnya akan hitam dan akan membuat seluruh badannya menjadi hitam. Kira-kira begitu, Pak Riki. Oke. Jadi, untuk air gimana? Kalau untuk air, saya disini menggunakan air olahan. Yang di video sebelumnya sudah saya bikinkan. Teman-teman bisa cek sendiri di channel YouTube saya. Atau cari di playlist. Disitu ada seputaran ikan hias. Disitu semuanya isinya tentang video-video tutorial memilih ikan hias. Ini air olahan. Sudah pakai air olahan. Ini biasanya bisa tahan lama. Biasanya saya pakai ini satu bulanan. Tidak pernah saya ganti. Paling air yang berkurang. Berkurang saya tambah. Saya tambah tetap pakai air olahan itu juga. Pergantian airnya biasanya kalau sudah satu bulan saya ganti full. Saya tidak pernah ganti setengah-setengah atau gimana airnya. Paling kurang dua jari saya tambah. Tambah-tambah karena airnya sudah diolah. Bakteri sudah hidup jadi akan tetap jernih. Sudah jernih semua. Pergantian satu bulan sekali biasanya. Pergantian full. Tidak ada sisa. Ikannya saya keluarin. Saya ganti full semua disini. Yang seperti ini. Ini jernih semua. Nah, yang ini airnya sudah hampir satu bulan lebih belum saya ganti. Karena belum sempat karena sibuk air air ini. Ini sudah jernih. Kira-kira begitu dan untuk perawatan filternya. Filternya saya setiap hari mencuci di filter kapas. Sehingga kotoran tidak menyumpuk dan tidak membuat amomiap semakin banyak. Jadi Bang Riki kalau memang mempelihara ikan hias harus rajin-rajin membastikan filternya. Nah, itu untuk lampu mau dihidupkan terus ya? Ya, kalau lampu. Lampu ini kalau kadang-kadang kita untuk melihat atau menikmatikan baru kita hidupkan. Kalau tidak kita matikan saja Pak Riki. Ya, ikan juga tidak senang kalau kita hidupkan terus. Jadi ketika kita menikmati, kita hidupkan. Kita ajak main untuk lampu. Di sini saya menggunakan lampu LED. LED lebih bagus dibanding lampu neon. Karena warnanya lebih cerah. Apalagi kalau lampunya seperti ini. Seperti ini Bang Riki. Ini adalah lampu aquascape. Rakitan aquascape punya ini. Nah, ini satu lampu ini kalau dirakit sekitar 400-500 tinggi. Satu lampu ini. Karena warnanya hidup. Karena semua ada biru, ada merah, ada kuningnya. Untuk lampu. Ya, bersendirian menggunakan lampu LED yang biasa bisa. Jadi untuk ini ikannya dilatih kayak gimana? Maksudnya melatih metal gitu ya. Betul. Ya, melatih metal. Di sini saya menggunakan wayang. Kebetulan saya juga ada dua wayang, teman-teman. Ya, teman-teman yang disuruh dunia kakara. Kalau membeli wayang bisa langsung menghubungi saya. Ini wayangnya satunya. 20 ribu aja. Bahannya ini dua ruangnya ada sisi. Sudah ada sisi, ada gambar. Ya. Jadi kita harus berinteraksi dengan ikan kesayangan kita Bang Riki. Nah, ini dia. Kita ajak main. Ya, kita gini. Kita minimal satu hari satu kali. Kita ajak main gini. Ini adalah melatih mental ikan. Sehingga ikannya tidak takut. Karena dia sudah melihat, apa namanya, lawannya sendiri. Tapi dia tidak takut. Ya. Kita pakai jari dijual, Bajar. Kita latih mentalnya seperti ini Pak Bikin. Cuman kalau pakai jari dia biasa agak kurang mahu. Karena dia merasa, gimana ya, mentalnya belum di lantih. Jadi kita latih harus pakai wayang dulu. Sayang. Ya. Ya, seperti ini. Ini semuanya. Mentalnya sudah dilatih, teman-teman. Jadi dia melihat seperti musuhnya. Jadi dia. Yang digunakan wayang. Ya, mental seperti ini aja sih, Noriki. Supaya ikannya agresif. Terus pernah gak sih ikan yang stress dan mau menanggarinya kayak gimana sih? Ikan stress ya, ikan stress. Kalau ikan stress itu biasanya dia akan sembunyi. Seperti ini Pak Bikin. Ya, kameranya disini. Seperti ini. Ikan ini, dia biasanya stressnya dia sembunyi di belakang. Sembilan di belakang ini. Belakang pom. Atau power hand. Jadi kita, solusinya kita skat. Power hand-nya kita skat. Kita skat. Sehingga ikannya tidak bisa sembunyi di power hand. Ya, tidak bisa sembunyi. Biasanya ikannya kagetan atau ikan yang baru kita beli biasanya stress. Jadi kita skat. Ikannya tidak bakalan bisa sembunyi. Jadi kita ajak main terus. Ajak main. Ajak main pakai wayang. Sehingga ikannya tidak jadi penakut lagi. Jadi kalau itu untuk stress. Kalau sakit gimana? Kalau untuk sakit. Sakit sih disini. Sakit apa aja biasa ikan lohan ya? Nah, ikan lohan biasanya penyakitnya gini. Dia biasanya di berput atau berak putih. Berak putih itu adalah biasa kualitas air yang kurang bagus. Dia terlambat ganti air. Kedua, biasa pakan hidup yang membuat dia berput. Berput itu biasanya ditimbulkan oleh pakan yang belum kita sterikan atau belum kita bekukan. Seperti udang, ikan hidup. Itu mengandung parasit-parasit di dalam perut-perut ikan. Jadi itu yang membuat biasanya ikannya berput ataupun kualitas air kurang bagus. Dan juga biasanya penyakitnya ada white spot, ada mata bengkak, segala macam. Kalau saya penanganannya biasa saya cuma kasih obat metalin blue atau garam. Pergantian air setiap hari. Cuma puji Tuhan di rumah sini, ikan saya tidak pernah sakit. Karena airnya selalu saya jaga, selalu saya rawat dengan bagus. Saya tidak pernah... Dan untuk pakan hidupnya sendiri tetap saya bekukan. Budang, ikan, segala macam tetap saya bekukan dulu. Sehingga bakteri yang di dalam pakan hidup sendiri sudah mati karena bekuk. Kira-kira begitu, Bang Riki, cara putihnya. Tadi sudah belajar pergantian air, progres, pakan, melatih mental, sakit kan. Sekarang kalau untuk aquariumnya bagusnya pakai warna apa ya? Ya, kalau aquarium. Aquarium kalau untuk ikan lohan, saya lebih suka menggunakan background yang warna putih. Putih, dasarnya boleh merah, boleh polos. Saya tidak menganjurkan kalau ikan lohan itu backgroundnya hitam. Kalau biru masih bisa. Kalau biru biasanya ikannya warnanya akan mengikut semakin gelap. Dan kalau backgroundnya putih atau merah, ikannya akan jelas sekali. Kita akan melihat jelas sekali ikannya. Nah, ini untuk background. Putih bawahnya merah atau belakangnya merah juga boleh. Bawahnya putih juga boleh. Asal jangan hitam. Kalau biru juga saya sudah pernah coba. Ikan akan menjadi biasanya cenderung lebih hitam. Warna yang tidak cerah. Itu saja kalau saya sendiri saya tidak mengajurkan menggunakan warna biru atau hitam. Tapi warna putih. Dan juga bisa juga yang pakai yang warna-warni seperti ini. Ya, kita kesini, Bang Riki. Bisa pakai ini juga polka najuang. Nah, bisa pakai ini background warna hijau. Bisa. Karena bagi, kelihatan ikannya lebih bagus. Ya, backgroundnya pakai ini. Ini toko-toko ikan ada jual warna hijau. Dan aku adun saya semuanya backgroundnya warna putih. Warna putih, ya. Kecuali ikan arwana itu warna hitam. Itu hanya untuk menaikkan warnanya saja. Sehingga untuk ikan lohan, ikan lohan ini dia seperti bunglon biasanya. Dia akan mengikuti tempatnya. Kalau dia gelap, badannya akan gelap. Gitu, Bang Riki. Kira-kira. Oke, sip. Dan satu lagi, Bang Riki. Untuk aquarium ikan lohan, bagusnya lebih tinggi. Dia idealnya 60 cm, tingginya 45 cm, lebarnya 40 cm. Seperti ini. Ini ideal untuk ikan lohan. Ini namanya single tank. Single tank. Nah, ini bagus untuk ikan lohan. Jadi, Bang Riki mau memelihara ikan lohan yang disediakan adalah aquarium sebesar ini dulu. Single tank. Jadi, biar ikannya tidak stres. Kalau disekat, biasa ikannya stres. Mentalnya dan ikannya drop. Jenungnya tidak bisa besar. Aquarium juga pengaruh. Saya kira begitu saja caranya memprogress ikan lohan. Itu dengan cara saya sendiri ya, teman-teman. Sekian dulu Bang Riki. Ada pertanyaan lain lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Oke deh. Jangan lupa. Selalu like, subscribe, dan share ya teman-teman di channel Eric Black. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman di channel ini.